ini yang disini sayur-sayuran segar ini sayuran segar ini dari mana ibu? dari binan provinsi ada bantuan-bantuan ini sudah boleh mengalurkan suaranya Bapak Ibu sekalian baik-baik saja bersama pada hari di dalam lomba cipta menu B2SA Bapak Ibu sekalian ini yang menciptakan menu yang beragam bergizi seimbang dan juga aman, sehat dan juga ini adalah untuk memberikan gizi yang baik untuk mencegah santim berawal dari setiap hari pertama kehidupan Bapak Ibu sekalian mencoba dikabungi sampe yang untuk dapat persatunya dan juga yang mencoba dikabungi sampe yang dikabungi sampe yang dan juga ini yang mencoba dikabungi sampe yang mencoba dikabungi sampe yang dalam mengembangkan dan menciptakan menu pangan lokal menu kreasi menu dan resep baru makanan yang berbasis pangan lokal non beras dan non teribu sesuai dengan potensi dan kearifan lokal dikabungi sampe yang mungkin banyak orang yang bertanya kenapa selalu non teras dan non teribu pertama non teribu teribu itu sebetulnya bukan komunitas asli di Indonesia maksudnya besar impor dari luar sehingga dengan mengurangi penggunaan teribu kita membantu ekonomi negara ini kepada komunitas pangan dari luar Indonesia kenapa beras memang beras karena hampir 200 juta pembunuh di Indonesia dengan politik beras masa dulu itu menggabungkan lidahnya pada beras sehingga kebunuhan beras itu sangat besar di Indonesia ini yang harus diperkabungi oleh pemerintah Indonesia sehingga harus kita kurangi ketergantungan pada beras pada menu merupakan lokal karena tidak setiap ini cocok untuk ditanami beras apalagi di provinsi kepri yang hanya 4% negara 96% melalui makanya kita berusaha terus terus untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal sehingga 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 menciptakan menciptakan dan menjadikan makanan khas daerah Kabupaten Bintang dengan salat kaya ini dengan menguatikasi bahan pengalaman lokal yang menciptakan yang menciptakan prinsip dan beragam sumber pangan lainnya sehingga sangat cocok pemerintah dijadikan teman-teman untuk acara ini buktinya berbagai jenis sekolah harpa 16 dan 7 berseluruh dan sekarang dikankan dikankan oleh dan ditampilkan oleh Kabupaten Bintang dalam Romba Cipta Menunggu B2S hari ini kita berharap dengan kreatifitas Kabupaten Bintang ini dapat mendukung pemerintah mengenai krisis pangan dan mengenai seratus Romba Bapak Cipta Menunggu B2S ini sempatan untuk apresiasi bagi kandang-kandang PKK yang sudah berkreatifitas dan berinovasi menciptakan menu aneka-menu yang kreatif menu aneka-menu anak pangan non-gras dan teribu kepada Peserta Lomba panggung ucapkan selamat bertanding berikut yang Bapak Ibu sekalian ini dia bantuan yang diserahkan eh apa teteh ibu 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 Bapak Ibu sekalian ini dia bantuan spesifik perempuan ada 100 unit bantuan baik baik kami menyebut sekali lagi bersedia ibu satu dua dua tiga sosial sesual dan di ibu ya kegiatan ini baru ini saya ucapkan terima kasih kepada manusia ibu ia juga kepada peserta yang telah melakukan kegiatan ini dan tak Terima kasih kepada teman-teman kita yang luar biasa yang telah mengeluarkan waktunya untuk hadir dalam rangka penilaian teman-teman yang ditampilkan pada asal romba-romba kita. Jadi patung saya sampaikan dengan patung, kita sedia sama-sama mendengarkan dan berkenaan dengan kegiatan kita ini oleh Ibu Rika tentang maksud dan hubungan kegiatan ini. Dan kemudian juga kita telah mendengarkan menyampaikan potensi yang ada di Kabupaten Jintan ini dari Ibu Ketua PKK Kabupaten Jintan. Nah sekarang di wilayah saya, saya tidak memperpanjang penyampaian dan saya disini 3.500 saja. Ya karena ini panjang panjang, jadi masak-masak mula. Padungan hadir disini sudah dari jam 6.30 pagi ya di luar biasa. Dan menyampaikan dari Ibu Rika, kemudian Ibu Ketua PKK Binta, Ibu Hak Binda, maka kegiatan ini tidak paling karena kita ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa makanan kita itu mudahnya dapatlah berangkat sedikit di, kemudian itu saya cuman sudah selamat. Yang ini untuknya untuk mencindali daripada kekurangan gizi mempunyai hari ini. Nah jadi kalau kita bilang bahaya juga, lebih gizi untuk makanan. Dan hadir bersama kita Bapak Panca yang mempunyai paham yang akan datang Pak Nadi. Jadi kekurangan gizi yang mungkin pada hari ini sampai hari ini ini adalah merupakan permasalahan pemerintah yang harus kita sama-sama kita berakhirkan ya agar masalah stunting ini benar-benar tidak dapat bertentang lagi. Kami juga memberikan aliasiasi kepada Kabupaten Bintang yang mana dalam usaha mengatasi stunting yang saat ini sudah cukup se-edikan yang angka penurunan stuntingnya menurut pengukuran daripada EPP, DPP, EGM itu sebuah luar biasa, sudah diangkat di Kabupaten Bintang Kutipan, tanggung. Trogosor-trogosor yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintang tentunya kita memberikan ucapan terima kasih biar tidak lain, ucapan terima kasih semoga pusat atau anak ini terus dilakukan ya agar stunting itu tidaklah menunggu kembali ya bagi yang baru Makanan kesukaan perlumi itu apa? ikan, seafood, ini ada ikannya ya berarti Pak lebih suka ya oke ini berapa sih ini? bu teh gak? itu, itu, saya dikrup lah sambil bayi ser, ser, dikrup lah eh mbak borong ya, pagi-pagi udah borong pak video ngapa? iya, apa dia? halo iya selamat pagi tete cari apa? pagi-pagi sudah memborong tayuran iya saya merapat ibu-ibu yang lain mana nih? sayuran lokal ya lokal asli produk petani Gunung Kijang iya, produk petani itu apa ya? iya oh Gunung Kijang saya lihat banyak macamnya ya ada mulai dari sayuran hijau, cabai, buah-buahan apa ini? jagung, bengkuang juga ada jagung, tiga diborong langsung sama PKK provinsi Kepri ini segini berapa? eh ini sepuluh ribu akhirnya lima ribu oke ini ini apa namanya? bukan kiri bayang it oke karena kita, kita berapa jumpa jangan Terima kasih.